Terima kasih 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 Muka dah keduk seribu Siang Abang rasa Kita kena dapat anak cepatlah Kan Parut dah lebam Dah hilang dah Tapi parut di hati Mungkin bawakan budak kot Sebab apa Selalunya orang cakap kalau isteri mengandung Soami yang lebih-lebih Alahan dia Yalah bukan saya yang mengandung Tapi Kak Farah Tak minta cepat-cepatlah Pergi angin Membuatkan budak dia itu Saya ingat nak pergi bercuti Pergilah Tenangkan fikiran Ke New Zealand Seronoknya Orang itu nak pergi jalan-jalan Perang nak apa Kak Su Kalau pergi seseorang Ada masanya kita perlu tahu Masa untuk Kita sendirian Pergi tengok tempat orang Membara Cuci mata Itu nasihat untuk diri sendiri tahu itu Grup hat Nanti mesti rindu sangat dekat Hani Nanti Kak Su ini peluk Cik Mani Saya ingin nak guna Tak adalah Nanti Hani pergi lama apa Rindu Tak jumpa muka yang comel ini Lama ke pergi? Berapa lama pergi? Minggu saja Loh Dia sudah minggu tujuh hari kan? Abang kau Boleh pesan tak? Boleh Kalau boleh pesan Ini adalah senarai dia Dan juga duit dia Terima kasih Amboi, siap dah buat dah Baiklah Insya Allah Kalau Kak Ni jumpa, Kak Ni beli Terima kasih Okey, jom Nanti tak sempat beli barang Di New Zealand Beli barang di Pertahan Street saja Kak Lisa Ini kunci kereta Hani dengan kunci rumah Nanti Kak Lisa pun jaga boleh? Boleh Boleh Dah gila-gila Kak Ni Subhanallah Hani Kenapa ini? Hei Hani Kak Ni Bukan salah aku Di rumah nanti Puan kena banyak berehat Tidur kan cukup Dari yang peti sekali Puan Rangan buat kerja berat-berat Ya? Semuanya Terima kasih, Atau Hani Hani Jangan sedih Banyak lagi tiket Paket murah pergi New Zealand itu Nama pun murah Bila-bila saja boleh dapat Sayang Dah Tak lari saja New Zealand itu Pantai yang indah Bukit buka Pulau-pulau yang tersinggal Dan juga lelaki-lelaki yang membuka Pendakkan ke mana-mana di New Zealand itu Ha? 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 Hani New Zealand itu tak kena mana Lagipun yang penting Hani sihat Kan? Ha? Betul saja Kak Sumu Kak Nissa Yang penting sekarang ini Ha? Ha? Hani dengan anak Hani selamat Ha? 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 Apa tu. Ha? Hai, seronoknya Tak sabar tengok orang baru, kan? Okey, kalau anak perempuan, kan? Aku nak namakan dia Khatija. Tak pun Aminah. Alah, nama-nama baik. Kau lelaki pula, kan? Aku nak namakan dia Muhammad. Tak kisahlah. Yang penting sekarang, aku tak sabar nak membeli belah barangan bayi. Aku tak sabar belikan rumah baju cantik, katil, mainan. Semua yang bermutulah. Alah, tapi bila dah bermutulah ini, mestilah nak kena keluar balik banyak, kan? Tak kisahlah bagi anak pertama. Abang! Anja. Abang, Abang macam tak suka saja saya mengandung. Tak adalah. Abang suka. Lama dah Anja tunggu nak mengandung, kan? Abang pun nunggu lama. Anja mengandung, Abang keluar duit. Saya bukan tak suka. Gila tak suka. Bini sendiri mengandung. Lagi-lagi si Hani itu. Dah lama sangat dia mengidam nak dapat anak sendiri. Tapi ada kurang sikitlah. Sebab inilah. Dua-dua bini mengandung dalam satu masa. Mana saya nak cakap duit. Emangnya saya ini supir raja. Tak senang. Buat pandai Abang Long di sana. Rindu. Abang Long, Abang Long ini... Ya. Jogging. Okey. Assalamualaikum. Lalu, dah kena pergi dah. Dah lambat dah ini. Okey. Okey, selamat tinggal. Waalaikumsalam. Kak Lissa, ada di sini juga. Kakak dengar Le nak pergi jogging? Ya, sahaja. Buat apa nak pergi bersenam? Kenapa pula tak boleh? Bukan tak boleh. Lintak perlu pun itu semua. Kakak dah buat dan itu semua. Kakak dah bersenam, Kakak dah pergi cim, Kakak dah buat cardio, Kakak dah buat aerobik, Kakak dah buat ganam, semua jahannam. Harap mahal saja. Itu semua tak membantu tahu. Jadi apa yang membantu? Yang boleh membantu, pakaian dalam peramping badan budak Kakak. Bila nak cuba? Dari hari itu kata nak tanya suami. Tak tanya-tanya telefonlah suami sekarang. Apa gunanya guna telefon pintar kalau tak pintar menggunakannya. Bukannya tak pintar, tak pintar lupa. Alpa lah. Okey, macam inilah. Janjinya kalau Abang Long telefon saja, kita tanya. Ya? Okey, cepat sikit. Janji ya? Ya, janji. Terima kasih. Janji. 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 Okey, selamat tinggal. Selamat tinggal. Bovong lah itu. Bovong kan? Sebab mari Moloh. Ujung. Alif. Hai. Sihat! 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 Dia pergi mana? Kalau tak nampak, tak adalah. Tak adalah. Sebenarnya dia pergi luar negara, ada kerja sikit. Sebab selalu datang sini, ada masa teruang sikit untuk bersenam, kan? Bersenam. Cepatlah pergi kot. Tak cukup masa pula. Memang nak pergi pun. Issa. Baru sampai? Tak, nak balik dah. Takkan nak balik? Boleh mula sesi lagi kot. Ini, ada kecemasan. Kecemasan? Nah, nombor pelanggan. Terima kasih. Sekejap, kenapa awaklah bahas macam ini? Sebab kucing saya sakit perut, cirit-berit sampai terberanak. Kucing beranak? Awak yang panik semacam kenapa? Saya bagi sokong Amora. Ku semangat. Minta-minta jangan lalin tahu rahsia saya. Mati saya kalau rahsia saya terbongkar. Ya, saya... Memang saya pengunjung setia gym. Saya pergi dulu sejak saya lahirkan Nori lagi. Baju dalam itu? Guna. Saya guna, guna. Baju dalam itu saya guna hari-hari saya guna. Cuma saya baru saja guna. Saya baru jual enam bulan. Yelah, saya nak meniaga biasalah. Kenalah perubah sikit. Tipu sana, tipu sini. Habis itu, bagaimana? Dah nak meniaga? Bagaimana? Kenalah. Linn sebenarnya datang ke gym ini untuk cergas dan juga cerdas. Sebab Alif ada teguh hari itu dia cakap yang Linn tak cergas dan cerdas macam dulu. Abang Long. Abang Long tak cakap apa-apa pun. Lagipun, Linn ada datang ke gym ini untuk motif yang tersembunyi. Siapa lagi kalau tak untuk cuci mata seorang itu? Perasaan Linn banyak ataupun sikit. Linn saya pun. Linn saya pun buat puan dengan pintu dari 변. Saya tak marah, saya tak marah, saya akan marah. Saya tak marah. Bagaimana itu? Tak marah. Awak cuma marah. Saya ada kemungkinan. Awak awak tengok ni? Ayuh! Saya tak ada rahgaan pun. Dia pula muntah-muntah. Kalau nak kata mengidam, lelaki tak ada. Aku ini tetap mengandung ke tak ini? Ya Allah, tak-tap-tap aku mengandung. Yalah, aku teringin sangat nak ada anak. Jo, kakak nak pesel Sikit ini? Bila belajar, biar belajar molek-molek. Kelah jangit tok gi. Lajenlah Sikit. Lepas itu Malek kena buat rujuk. Barulah kita boleh dapatkan anugerah mereka. Bolehlah kerja molek-molek Sikit. Oh, kakak. Orang dengar. Orang tahu. Tak apalah. Biar kita susuh-susuh lor ini. Nanti kita tua, barulah kita senil. Kalau kita tak jaga diri kita sendiri, siapa lagi nak jaga kita? Betul, Dok? Oh, orang tahu. Jangan duduk beri banyak panjang ke besar, okey? Kakak pukul kakak pun. Nak beringat saja. Ya, kita ni tak duduk siapa dia dah nak jaga. Mak ayah tak duduk dah. Tapi kita kena jaga nama baik keluarga. Jangan buat malu. Kita Pak Orang itu, kita kena pandai jaga diri. Ya, Dok? Ini soal lagi. Kita jangan tak ingat nak semayal. Jangan hanyut dunia tapi tak ingat hal akhirat. Tak bergab hidup itu. Oh, baiklah, baiklah, baiklah. Jangan pusinglah waktu itu. Tahu. Kakak pukul kakak berdia. Kakak saya ke Jo? Tahu dia? Sebab itulah Kakak dia beringat semua orang. Ini, Jo, saya kak, Dok? Saya, okey, saya. Saya kakak. Kalau dia kakak-kakak, Jo terliput kakak dia. Okeylah, okeylah, Kak. Saya nak pergi semayal asal. Zohor tak semayal lagi. Dah. Okeylah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik aku ini... Kamu tahu tak kenapa aku sayang sangat dengan Jo itu? Terima kasih. Sebab Jo itu adik akulah. Lagipun, apa saja yang dia nak, aku akan turutkan. Cubalah. Sebab aku sayangkan dia. Aku nak yang terbaik untuk dia. Sampai ini nak belajar universiti pun, aku bayar semua. Yalah, aku kan bujang. Manalah tahu aku sibuk sangat bekerja sampai ketua. Aku tak kawin-kawin. Takkan aku nak sepi seorang diri, kan? Jadi bila aku dah bagi Jo belajar tinggi-tinggi, dia dapat kerja elok, Mestilah dia rasa macam tuutang budi. Mestilah dia jaga kakak dia ini. Eh, kamu jangan salah faham. Aku memang sayangkan dia juga. Kakak Miss Ali katanya. Takkan tak ada kot? Mama tak percayalah. Betul, Ma. Tak ada. Tipulah. Sumpah. Nuri tak tipu? Demi Allah, Mama. Tak ada. Kenapa ya? Dulu kan Mama masa di kolaj, Mama punyalah ramai peminat. Macam mana nak Mama ini tak laku pula? Telurlah Mama ini. Ada pula cakap macam itu. Betullah cakap Mama. Pertama sekali, some price. Dan dah pergi? Boleh? Boleh cari. Apa-apa saja untuk itu. Sayang, Abang. Makanlah. Manalah saya nak cari binatang pada pasir itu dekat sini. Aduh, kalaulah saya nak beli, dah sah-sah binatang import itu mahal. Ini, bini tua saya itu, tiap-tiap tahun dia mengandung. Tapi mana pun nak dia nak makan daging hutan macam ini. Ini saja yang saya ada. Apa yang boleh saya beli dengan ini? Nak beli bobol-bole ikan pun selagi ini saja. Sebenarnya mana aku mengidah apa-apa pun. Dah dua bulan aku mengandung tapi anak aku tak minta apa-apa pun. Baik kan? Tapi kesian pula aku tengok Abah Hamdan pulang kabut dia cari daging hutan. Yang, kenapa daging hutan ini? Daging hutan atau tabung hutan yang awak minta? Tabung hutan tak apa. Beli isi duit banyak. Yang kali minta barang yang mahal-mahal sikit. Cincin belian, jam syopat. Wah, begitu. Akak, aku ingat Abah Hamdan itu pengarah. Akak, mana dah dia mampu nak beli ke saya cici belian? Kau ini, Ani, tak pandai maik peluanglah. Masa inilah kau kena susun strategi. Lelaki ini, bila isteri dia mengandung, masa itulah dia saya lebih sikit. Silap-silap kau minta bulan bintang pun Abah Hamdan bagi tak? Enggak tahu saja ini. Kau yang ajar aku. Boleh. Dia boleh bagi Ani cincin belian. Tapi cincin belian daripada pas malam itu, yang RM10 itu. Pas malam kat RM10? Yang ini, yang belian ini RM10 punya? Taklah. Ini Ani beli sendiri, ya? Beli sendiri, Alah Sia. Kau tak mendamkah? Kak, kalau Ani tak mendam, itu perkara biasa ke? Tak mendam? Tak apalah. Ramai juga orang seperti itu. Yalah, tak semua orang kan kalau mengandung ada perubahan hormon. Kadang-kadang selera makan boleh sama saja. Yakah? Biasa. Tak ada luar biasa pun. Janganlah sedih pula. Lagi baguslah kau tak hidam. Tak adalah kau rasa macam nak makan bukan-bukan tertengah malam. Senyumlah sikit. Kira bagus tahu kau ini. Tak adalah sampai terlantang tiga bulan seperti isteri Abah Hamdan yang pertama itu. Kesian dia. Langsung tak boleh buat apa. Lepas itu makan saja. Itu yang badan naik. Hai. Kak Lissa tak apa. Duduk. Tak apa. Saya beli. Ada duit di sini boleh bayar untuk korset itu yang berharga RM299.99. Punyalah murah korset itu. Kakak bagi putuh halaga. Terima kasih. Terima kasih. Dia senyum seminggu rasanya ini. Seminggu saja? Harapnya Lin tak dikacau lepas ini. Bukannya apa? Lin antara tiga BFF ini yang paling rimas sekali Kak Lissa. Bukannya apa. Teru saja sangat nak jual barang dia itu. Tapi Lin rasa senang dengan Kak Hani. Kak Hani dia lemah lembut, dia baik hati, senang saja berada dengan dia. Kalau Kak Su pula, Lin tak rapat sangat. Tapi kalau kita tengok cara dia berpakaian, tengok cara dia bercakap, cara dia seperti serius sangat, dia memang kuat bekerja. Perkerjaan. Dia seorang kakak, kamu tahu. Ya. Tak ada yang sesuai, kan? Adakah anak hari? Eh, minum-minum? Ya. Minum, 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 minum. Ini saya cakap. Oh, di sini? Tadi kita cerita tentang apa tadi? Tadi. 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 Ah Anja cari lelur atau, tiga daging bunta, Abang. Ah Anja ini betul, tiga daging bunta. Jauh Abang jari. Sampai kerantau panjang. Abang, encik sampai Kelantan. Ah Anja ini pun satu. Takkanlah sampai Kelantan. Dekat Kelantan itu saja, tapi berpeluh juga gelat sabem, Abang ini. Ah Anja makanlah, lebih? Eh, Abang tak sabar yang nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap memang. Tapi kenapa rasa macam daging anak? Ani dah tahu daging anak. Daging anak. Mana aku nak cari daging unta? Ani dah tahu. Aku dah gantut. Abang lupa nak beritahu. Daging yang Abang beli ini, daging unta yang muda. Sebab dia tak ada unta yang tua. Jadi, yang muda ini memang rasa dia macam daging anak sikit. Sebab yang muda-muda ini, dia tak cukup minum susu ibu dia. Sebab itu rasa macam ini. Kalau dia dah besar sikit, dia rasa macam daging unta. Aja makan. Memang rasa dia macam ini? Ya ke, Abang? Kenapa saya tak pernah tahu pasal ini? Anja apa yang Anja tahu. Makan lagi saja. Sedap, Abang. Sedap, sedap. Siaran bayi itu. Makan. Sekejap. Saya nak tanya awak satulah. Sebenarnya dah lama saya nak tanya ini. Tanyalah. Kenapa awak sudi tolong perniagaan saya selama ini? Sedangkan, saya ambil pelanggan awak untuk perniagaan saya. Sebenarnya, saya simpati dengan ibu-ibu tunggal macam awak. Lagipun, apabila tengok awak, saya teringat mak saya. Mak pun ibu tunggal macam awak juga. Saya kena balik waktu-waktu macam ini susah nak dapat teksi. Jumpa ya. Mak? Lisa? Lisa, kereta awak rosakkah? Ya, kereta saya rosak. Tadi saya datang, kawan saya hantar. Kena hantar bengkel itu. Nanti saya tengokkan. Tak tahulah. Sebab selama ini pun bekas suami saya yang uruskan. Saya hantarkan awak. Nanti kereta awak, saya uruskan. Bolehlah. Saya kena mandi dulu. Kena tukar baju dulu. Selingat tidurku, mimpikan dirimu. Setiap satu-satunya pastikan menjenak. Ya, berada di sini. Ini. Tidak ada di sini. Tidak di sini, bukan? Ini. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Lihatlah. Hantar bagaimana saya mau reticet? Tidak yang ikutnya. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Tidaklah setetikan. Awak. Tak apalah. Tak payah hantar sampai dalam rumah. Terima kasih. Pasal kereta? Pasal kereta? Kenapa? Pasal kereta awak, nanti saya tolong tanya dengan mekanik bincang pasal harga dengan jadualnya macam mana. Ya, tolong ya. Cakap dengan dia jangan mahal-mahal sangat. Kalau boleh, awak runding-rundingkan harga yang tak murah. Jangan risau. Nanti kalau awak nak pergi mana-mana, awak beritahu saya, saya boleh tolong hantarkan. Tak apa. Tak apa juga. Terima kasih. Jumpa. Awak. Awak nak macam saja. Hah? Awak tahu kau orang nampak kita. Tak adalah. Mana? Tak ada apa. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Terima kasih. Abang, boleh letak kalau Abang temankan saya pergi buat pemeriksaan esok? Dekat mana? Dekat hospital Glen Eagles. Hospital apa? Anja, itu hospital mahal itu Anja. Buat apalah nak pergi hospital mahal macam itu. Awak kan kerja kerajaan. Kita pergi sajalah hospital kerajaan. Tak payah bayar mahal mahal lagi dah. Ya Abang, saya nak tunggu benda ini bertahun-tahun Abang. Inilah yang terbaik untuk anak kita. Mana Abang nak cekau duit banyak-banyak nak bayar hospital mahal macam itu. Tapi inilah anak pertama kita. Cuba awak tengok dalam itu. Itu deposit hospital di Farah. Anja, Abang terus terang Anja. Abang dah tak ada peruntukan lagi dah. Abang. Abang. Abang bolehlah saya nak pergi Glen Eagles. Tak habis-habis lagi ke ini? Abang ini kan nak pertama kita. Nanti kalau apa jadi di saya macam mana? Abang dah cakap tak boleh itu. Tak bolehlah. Anja janganlah pujuk Abang macam ini. Abang tak sukalah. Abang. Kalau apa jadi di saya nanti Abang, Abang juga susah tahu. Anja, kalau Anja nak pergi sangat, Anja bayar sendirilah. Abang. Yalah, yalah. Macam inilah. Kalau untuk pembelanjaan bulan-bulan itu, bolehlah Abang bayarkan. Tapi kalau yang lain-lain itu, bayarlah. Bayarlah. Abang. Apalah ini? Ini tak sukalah. Jena lelaki apa sih, Anja? Abang itu. Anja, engkau itu kena tegas. Engkau tak boleh bagi. Dia ambil kesempatan dekat kau. Daripada dululah, kan? Dia mesti menangkan istri pertama dia itu. Mana boleh macam itu? Rezeki, kasih sayang. Giliran kau pun dia macam itu, kan? Memanglah saya seder dengar panggil Abang Hamdan itu. Tapi nak buat macam mana? Nak buat macam mana apa? Memang kau ini terlalu baik sangatlah. Selama ini pun Hamdan tak pernah bagi duit belajar, kan? Semua itu saya tak kisah, Kak. Tapi pun saya mampu. Saya buat semua itu pun dengan anak-anak. Entahlah, lelaki ini memang tak fikirkan perasaan perempuan, kan? Bila mereka nak pergi kami. Mereka tak terfikir betapa sakitnya hati perempuan ini bila mereka nak memadukan kita. Tak rasa pun macam itu. Itulah lelaki ini kalau dah tak keti nak adil. Tak boleh nak jadi pemimpin yang baik. Jangan nak menggatarlah kahwin banyak. Hei, nasib marik aku tak lelaki, kan? Nak pesan apa, ya? Air. Air, ya? Hous, ya? Air lagi. Terima kasih kerana. Awak bila kereta saya nak siap? Susahlah kereta saya tak ada. Ya, kereta awak dah siap dah. Petang ini saya hantarkan, ya? Oh, yakah? Terima kasihlah sebab banyak tolong saya. Mestilah. Kalau untuk awak, gunung pun saya bawakan. Alay, ada-ada sajalah awak ini. Okeylah. Nanti kita borak lagi, ya? Saya ada kerja sikitlah. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Hai. Akhirnya... Cepatnya siap. Mekanik itu semua kawan-kawan saya. Jadi, nak minta murahkah? Nak minta cepatkah? Tak ada masalah. Kawan-kawan, kan? Itu yang cepatnya siap, ya? Sebenarnya leganya hati saya. Saya dapat balik kereta saya. Terima kasih banyak-banyak. Nanti saya belanja awak makan lagi. Betul, ini? Betul. Nanti tak kacau peruntukan awak? Betullah. Awak dah cakap dah. Nak atau tak nak? Yang gurau saja. Garang, betul. Nanti saya balik, ya? Ya. Terima kasih. Eh? Ini nak balik naik apa ini? Nanti saya cari teksi ke bas ke. Saya boleh balik. Tak apalah. Saya hantar awak balik. Betul? Betul. Boleh? Okey. Tapi saya pandu, ya? Boleh saja. Kali ini, giliran awak pula tengok rumah saya. Hah? Malaslah. Linda makan dah. Tak apalah bungkus saja. Macam biasa. Okeylah. Baiklah. Hai. Hai. Hai, hai. Hai, hai. Selingan tidurku, mimpikan dirimu Setiap satunya pasti kau mencema Bila siang tiba, ku cuba hiraukan Tetapi angan menggoda Aku ini bukanlah suka jaga tepi kain orang Tapi aku tengok Lili, saya tak sayang suami dia Padahal Abang Muzamlu terpunilah baik Lagi baik daripada si Hamdan itu Itu lagi satu perangaihan yang saya cukup tak kenal Suka sangat nak bandingkan saya dengan orang lain Dia hebatlah, dia baguslah Saya ini suami dia tahu Pernah dengar peribasa? Ibarat memandang rumput di laman orang Sentiasa lebih hijau dari laman kita sendiri Hei Ha Taklah, saya malas dah cakap dengan dia Kecil hati saya Abang Saya mula cakap dengan Abang Apa dia? Cukuplah Abang, saya rasa Abang tak berlaku hadir di sayang dengan Farah Ya, saya faham di farah peristiwa Abang juga Tapi ini kali pertama saya mengandung, Abang Anja, kan Abang dah Abang, saya dah lama bersabar dengan Abang Sebelum ini saya tak nak cakap apa-apa Tapi sekarang saya nak tuntuk balik hak saya Ini saja permintaan saya, Abang Untuk pang ikan anak kita juga Yelah Saya dah sedar Syukurlah Tuhan dah hantarkan Hani untuk buka mata saya Betul cakap dia Saya tak pernah berlaku hadir sama ini Poligami itu tak ada salahnya Tapi Sikap lelaki ini yang kadang-kadang Terlalu ikutkan nafsu Buatkan Islam ini nampak negatif Menganiaya perempuan Saya menyesal Mungkin saya dah bagi tanggapan buruk pada orang Yang tak faham Islam ini Saya nak berubah Mulai pada hari ini Saya janji Saya kerja lebih masa Saya nak tampung kos bersalinan ini Saya nak tinggalkan semua zaman Casanova saya Saya akan berubah Saya pasti berubah Selalu jadual kau bagaimana? Hari Sasa Kamu kembali Hari Khamis Aku main Keraset Alif, hai Hai Tolong kerak dulu, nanti jumpa lagi Hai 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 Tak sangka pula jumpa di sini Memandangkan dah jumpa Alif ini Hari ini, petang-petang ini kita pergi minum sekejap 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 keluar Ya Tak bolehlah awak Saya sibuk Kena jumpa orang Oh Lain kali Okey Boleh? Boleh, tiada masalah Kita jumpa lagi ya Okey Hari itu, kawan saya nampak kita berdua Wah Lepas itu, mereka cakap awak cantik sangat Lepas itu, saya cakap awak jual produk kecantikan Nanti, saya beri nombor telefon mereka Awak cuba telefon, boleh cuba jual produk awak Terima kasih Sama Lisa Sini, sini Aku nak cakap dengan kau Sejak bila kau dah pandai simpan anak ikan? Kalau minggu dia pergi pun tak apa Lagi elok Kali ini, saya belanja awak pula Wah, tak jadi sakit perut Awak Hai Hai Siapa itu? Kita semua di atas ini tengah tengok TV Lin Yerah Bukankah Lin Ha? Dengar, macam ada orang yang besar masuk rumah ini Lepas itu macam, macam 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 badang Badang? Badang. Masalahnya Kak Hani tak tahu cerita Lin dengan Balun kahwin pun bukan pasal cinta tau Tahu pasal keluarga. Keluar segalanya. Keluar. Kau kan kalau kau tak tahu apa-apa, kau jangan nak tuduh sebarang kan? Kau sebenarnya cemburu dengan aku kan? Selama ini kau iri hati dengan aku. Tengok muka itu. Muka berkerut 24 jam, pakaian pun spesien. Sebab itu tak ada lelaki nak dengan kau. Aduh, sakit. Abang! Dulu, bila kita bermula. Bukankah sudah ku kata. Jangan mengawal perhubungan. Engkau, mau ku serah diri. Bila nak bermanja kasih. Tapi sebelum itu renungkan. Kau wanita berkerja yang punya impian dan cinta. Tak bergantung harap untuk berdikari. Dan diriku hanya mampu. Tuankan masa tertentu. Bercengkerama dengan teman lelaki. Jika mahu menjadi pacarku. Jika mahu menjadi pacarku. Haruslah ikut rentaku dulu. Ku tak selesa dikawal selam. Ku tak selesa dikawal selam. Dan didominasi ya. Hei! Hei! Sebelum kita melangkah jauh. Sebelum kita melangkah jauh. Haruslah ikut rentaku dulu. ежul daripada. Karena ditegur kembali. Sebelum kita melangkah jauh. Sekarang dan kembali jauh. Kau tak selesa dikawal selam. Sebelum kita melangkah jauh. Sel trazani, kembali jauh. Terima kasih. Terima kasih.